Hai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi Kalau ngomongin soal ngobrol inspirasi sudah pasti yang hadir disini Orang-orang yang bisa memberikan inspirasi atau sumber inspirasi dan luar biasa banget Saya Inal Bule kembali menyapa Anda viewers Dan saya bangga sekali bisa duduk bersama orang yang sangat luar biasa Ada Pak Uce Prasetyo Halo Pak Uce, selamat Selamat pagi Pagi, sehat Pak Alhamdulillah, makasih Bang Inal Sering denger suaranya Akhirnya bisa duduk bersama ya Pak Yang paling luar biasa sebenarnya Bang Inal Oh gitu, sama-sama luar biasa Yang luar biasa lagi ketika kita bisa memberikan inspirasi ya Pak Ini kita ngobrol di podcast kali ini Pak Mungkin dari apa ya Seorang visioner Seorang visioner kemudian juga Orang yang memiliki ide Gagasan yang harus di Speak up Siap-siap Ya kan Ya bisa kita bilang Dari seorang Uce Prasetyo ini Perspektif Uce Prasetyo Iya, oke Makasih jadi kami diundang Saya diundang ketika ada undangan untuk bicara di ngopi ya Satu hal yang bagus lah Karena ngobrol inspirasi kan Setiap orang Setiap orang Atau setiap makhluk itu pasti Bisa jadi inspirasi ya Bisa jadi sumber inspirasi Bisa jadi sumber inspirasi Dan apalagi kita sebagai manusia Dan GWP Sudah sangat efektif lah Untuk menyampaikan inspirasi Inspirasinya Saya sangat seneng Bisa diajak ngobrol disini Sehingga Bisa Ngungkapin Apa Yang kita Kita ini kan Kita ini Semua Itu punya Peran dan tahun jawab Sesuai level hidupnya semuanya Iya Dan punya baju Tahun jawab masing-masing Nah Perspektif saya Uce Prasetyo yang Sampai detik ini Taktir Naktirkan saya Sebelumnya saya orang swasta murni Yes Di SOAC Kusaha Di SOAC Dari kecil Nah dari Kami Nyewa ya Nyewa dulu Membangun dari kecil banget Kita pak Nyewa Dulu nyewa Dari pak Budianto Itu nyewa Habis itu kita beli Habis itu Pelan-pelan Telatkan Dengan suka dukanya Bebasin lahan kanan negeri Dan Alhamdulillah Sekarang karya Hampir 400 Lebih deh 400 Orang Dan masih terus Bertambah Pastinya Berkembang Dengan proses hidup Sejak 2014 Masuk di Politik Saya jadi wakil rakyat Sempat dua kali Berada pertama Berada kedua Tidak sampai habis Karena saya harus mundur Perintah partai Saya untuk Nyalon wakil Bupati Yang Alhamdulillah Belum berhasil Itu harus disyukurin Harus disyukurin Semuanya Itu sudah garis pak ya Sudah garis tangan Semua yang ditakdirkan Tuhan itu Pastikan ada tujuan Iya Dan kita percayakan Bahwa itu yang terbaik Pasti Pasti terbaik Bagi kita Maupun bagi yang lain Dan Saya bersyukur juga Walaupun Belkada Dari rumah sakit Kampanye tiga bulan Dua bulan Saya Hampir game Hampir game Covid Kita bisa bayangkan juga Perusahaan-perusahaan Akbar aja Bisa Close ya Pada saat itu ya Collapse segala macam Hampir game Dan Masih dapat suara lumayan Alhamdulillah Saya syukur Setelah itu Setelah kalah Apakah saya Out dari politik Atau Atau Nerus ini Perspektifnya Disini Kalau yang lain Pak Mungkin bisa jadi Kalau Udah Udah selesai lah ya Istilahnya Kayak sudah di end Lagian Saya juga sudah memiliki Bisnis Buat apalagi Saya harus mikir-mikir Segala macam Tapi ternyata ada Hal yang mungkin Membawa Seorang Out dari prasetua Ini akhirnya juga kayak Belum Belum selesai nih Ini sebuah perjuangan Yang belum Masih ada PR Masih balik Utang-utang Secara Manusiawi Istilahnya Ada Timbul kesadaran Gini Jadi Saya perantauan Perantauan Ke Kutim itu Modal Saya ingat itu Di pelabuhan Balik-Bakuan dulu Hanya satu Lembar Kertas Gambar Mbak Harto Masih bentuk 50 ribu Yang gede Itu Itu aja Dan Saya bersyukurin Banget Dengan posisi sekarang Apapun itu Apapun itu Saya sudah bersyukur Banget Sebagai manusia Sudah bersyukur Banget Sebagai Pasal Syukur itu Kita punya Tanggung jawab Tanggung jawab Harus berperan lebih Terhadap Waktu sakit Sebelum sakit Saya itu berpikir gini Saya bisa ini Kita bisa ini Bisa ini Waktu sakit Itu timbul kesadaran Bukan kita Tuhan mau apa Terus sakit itu Berkencing Di tempat tidur Berak di tempat tidur Terus Tidak ada yang jagain Itu Tidak bisa Cebok sendiri Itu Sampai Tuhan ngomong Mana Perusahaanmu Mana duitmu Mana pangkatmu Mana keluargamu Cebok aja Tidak bisa Waktu itu Saya mejar Wakil Bupati Baru saya Tidak ada perspektif Tuhan ini Kalau Mau ngambil Atau apa Tidak Jadi Akhirnya Perspektif saya Bukan saya bisa apa Tapi kira-kira Tuhan menugaskan Apa Menugaskan Apa Menugaskan Apa ke saya Sebenarnya Menugaskan Apa Beri peran Apa Sudah lebih ke level Pejabat publik Ketika setelah itu Saya timbul kesadaran Saya sudah Di sektor privat Sudah Sektor publik Saya Orang Politik Terus Saya ketua partai Semakin terpanggil dong Iya Saya ketua partai Ketua partai itu Itu adalah Wadah untuk Wadah untuk Menggodok Jadi pemimpin Pemimpin daerah Pemimpin daerah Atau pemimpin publik Makanya Baru mikir Saya timbul kesadaran Itu Waktu Di atas Tentang kopti Saya berangkat Dari jawa Hanya 50 ribu Nah sekarang Alhamdulillah lah Punya aset Yang posisi Kita syukurin Dan saya tinggal di kutim Punya penghasilan di kutim Indostasi di kutim Nah semakin lah Saya merasa jadi orang kutim Nah Saya memandang Kutim ini Persoalan Pondasi penting utama ini adalah Kutim itu Belum jadi kutaman diri Kutim itu Mohon maaf Sangat tak tertama Masih terlena Dari satu sumber Tabang Oke Itu masih terlena Itu berkah Saya memandang Itu berkah sekaligus musibah Sebenernya Kalau kita Dua sisi Berkah Open mandate Berkah karena Karena Ya sudah kenyataan APBD Duit muter semuanya Warung semuanya Itu berkembang karena Tentang bang Tapi Musibahnya 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 adalah Itu pasti habis Betul Suatu saat pasti habis Pertanyaannya adalah Kalau Isinya kapan Oh alam Tapi secara legal Sudah bisa ditentukan Betul Dua kali sepuluh Dua puluh tahun Sudah Teman Renegi itu kan Sempat juga Sudah sempat Apa Banyak yang Yang ini ya Yang udah mulai resah Ketika Perpanjangan Antara Lanjut Antara lanjut Dan Antara lanjut Atau udahan Itu kan pada saat itu Juga banyak yang Sudah mulai resah Segala macam Dan alhamdulillah Masih Lanjut Akhirnya kayak Nafas lah Tapi kita gak Menutup kemungkinan juga Harus berpikir ke depannya Apakah Setelahnya Bif Apa ya kan Setelahnya itu seperti apa Nantinya Saya gak bisa bayangin Kalau Misalnya Tidak ada Langkah Konkret Apapun dari Stakeholder Pemimpin daerah Di sini Pemimpin daerah Ya Itu atau Tentu dengan Melibatkan private Tidak ada Roadmap Yang jelas 18 tahun Ini Sebelum ini Habis Tambang habis Itu Sumber ekonomi Utama dari Sisi sangata Itu apa Sudah harus dipikirkan Dari sekarang Kalau gak ada yang mikirin Coba bayangin Kalau gak ada yang mikirin Terus Habis Gak ada Habis seperti Kayak kemarin Ada lah Yang kemarin Habis beneran Anda ya Apa yang Tapi sebenarnya Ini Ada yang mikirin Apa 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 Emang gak ada yang mikirin Sebenarnya Untuk kita Berbicara tentang 15 atau 20 tahun Yang akan datang Saya sudah Gahul di dua Alam ya Saya sebut dua Alam lah Alam private Saya juga gahul Di perusahaan Tambang Di kontraktor HRCR Sering lah Masuk lah Di semua hal ini Ya Pak Sat-sat Backgroundnya Di dunia Di dunia Tambang Terus Saya juga Bergaul Saya sudah Hidup juga Di birokrat Dengan Rakyat Dengan Bupati Bagel Bupati Dengan Siapapun lah Di birokrat Yang bergaul Kesimpulan saya Roadmapnya Belum ada Baik dari Sektor privat Pejabat di sektor privatnya Malaupun Roadmapnya Belum ada Ada Itu pun Kurang pas Warisan dari Pak Awang Pak Awang dulu Mencetuskan Yang namanya Maloy Maloy Sampai Sekarang juga Tapi belum masih Ya Pak Awang itu Bupati dua kali Gubernur dua kali Sampai Gak berhenti Bupi datu Kalau gak ngomong maloy Betul Selalu ada Selalu membawa maloy Selalu membawa maloy Dan sampai sekarang Juga gak terwujud Masih mangkrak Belum optimal Belum optimal Yang dicita-citakan Sebagai Generasi muda Yang pernah Di Sanerikis Latif Saya Introspekis Apa Oh Perspektif saya adalah Mengharapkan Sesuatu Duit dari Private Duit Investasi Dengan pola Pikir Biroka Di tengah Hutan Hanya Terkel Apa Pelabuhan Infrakturnya Belum Belum ada Sama sekali Belum Rumah sakit Apalah Sanerah penunjang Mengharapkan Orang Jakarta Yang turun Pesawat Mengharapkan Investor Investor Menanamkan Investasi Dia datang dari Jakarta Ngelihat situasi Kondisinya Turun dari balik papat Naik darat Kesangata Nginep Terus kesana Ini baliknya Baliknya duitnya Kapan Balik Enggak Dan sebagainya Sama akhirnya Jadi kalau Perspektif saya Ini perspektif Idenya Pak Awang Sudah Kita akan Selanjutnya Tahun ucapnya Untuk Meneruskan Memodifikasi Ide-ide seperti itu Pengalaman yang Kurang pas Jadi Jadi pembelajaran Menyempurnakan Perspektif saya Itu adalah Ya kalau investasi Kalau pendekatannya Duit Preva Maka Mindsetnya pun Ya bisnis Bisnis itu Pendekatannya juga bisnis Bisnis itu Servisis Melayanin 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 B2B B2B Jadi B2B Kalau pemerintah Pemerintah Lebih pada mendorong Saya menyiapkan Peranata Peraturannya Regulasi Saran penunjang Dan lain sebagainya Terus kita Meyakinkan bahwa Ini profitable Ini saran penunjang Dan lain sebagainya Ini yang perlu Maka perspektif Saya adalah Siapapun Pemimpin Kedepan Apalagi Kalau saya Ditaktirkan Jadi pemimpin PR saya adalah Untuk itu Saya tenang Hidup saya Kalau itu terwujud Ada industri Di bekas Tambang Di Sangata Saya gak nyebutkan Nama perusahaannya ya Ditambang Di Sangata Di Sangata Sebelum Tambangnya habis Industrinya Sudah ada Tapi sebenarnya Dari seorang OJP Dari perspektif ini Kekhawatiran Yang Sekarang Dirasakan Pasca Tambang ini Untuk Kita lingkupnya Bukan Mungkin kutai tumor Pada umumnya Sangat tak pada Khususnya Real ya Kalau itu Belum Ini Mengapa kok Jauh hari Saya Sampai ini Karena ini Berdampak ke Ratusan ribu Orang Ratusan ribu Orang Yang kalau Tambang gak ada Bayangkan Pekerja tambang Siapapun Kerja sudah 30 tahun Punya anak Mungkin disekolahkan Di ITB Punya rumah Di Sangata Atau punya Mobil Terdikit aset Rumah sekarang Itu semuanya Masih laku Sebagus Atau sejelek Apa Berumah Di Sangata Disewakan Tetap diisi Tetap diisi Tetap laku Asetnya Asetnya Nilainya Masih mahal Jual Masih mahal Tabangnya Gak ada Nilainya Mungkin Dada yang mau beli Sebagus Apapun Siapa juga Mau beli Harganya Murah Siapa yang Mau Gak bisa Ditempati Gak bisa Ditempati Juga Karena memang Saya juga Mau ngapain Terus Generasi selanjutnya Generasi selanjutnya Mau jadi apa Kita nih Maaf Yang di private Maupun di Maupun di Birokrat Yang jadi Kalau di private Itu Di perusahaan Tambang GM Manager Atau apapun Bisa Hebat Tambangnya ada Bos Tambangnya ada Terus Kutim juga Punya Hampir 40% Secara langsung Pendapatan dari Royalty Dari pajak Dan itu Berdampak untuk ABBD Kutim Itu Secara langsung Gak langsungnya Kan putaran Duit di rakyat Dan sebagainya Mungkin 50-60% Dampak itu Dari tambang Itu ABBD bisa Geda Bisa besar Project besar Ada tambang Bos Jadi Orang sangat Dapat dikatakan Bisa Menikmatin Privilege Seperti sekarang Baik Yang disewasta Tambangnya Ada Bisa jadi Manager Dijm Tambangnya Tambangnya Ada Yang mau Lulusan ITB atau Enggak Tambangnya Ada Kalau Tambangnya Enggak Ada Nothing Bos Mohon maaf Termasuk Podcast ini Dan radio Ini Nothing Nothing Usaha Saya juga Siapa juga Mau dilayani Bos Yang mau dilayani Ini juga Siapa Yang mau dilayani Sama S.O.C.S Siapa Terus Yang di Birokat Turun Terasis Itu ABBD Turun Terasis Mungkin 40% 50% Itu Terus Terus Akhirnya Jangan Buat Untuk Proyek Ini Untuk Gaji Birokrat Sudah Pas Pas Mumpung Itu Belum Sektor Swasta Sudah Bayar Royalty Pajak Dan itu Ke pemerintah Pemerintah Mulak Untuk Buang Duit Kembali Untuk Nyiapin Itu Nyiapin Itu Harusnya Seperti Itu Dan dua-duanya Nikahkan Saja Antara Duit ABPD Dengan Investasi Prevat Jadi Nikahkan Saling Menunjang Saling Menunjang Yang Yang Utamanya Adalah Bagaimana Bekas Tambang Itu Bisa Jadi Kawasan Industri Sebelum Tambang Habis Terus Siapa Yang Investasi Siapa Ajalah Tersama Yang Punya Tambang Sekarang Tidak Jadi Masalah Dia Makin Kaya Kaya Tujuh Turun Tidak Jadi Masalah Yang Penting Kami Rakyat Dapat Tutaran Ekonomi Multi Efeknya Iya Dapat Pekerjaan Dapat Itu Sangat Tetap Survive Tetap Mandiri Itu Yang Paling Utama Jauh Jauh Jangan Terlalu Jauh Di Maloy Oh Nanti Itu Aturannya Aturannya RTRW RTRW Kita Sesuaikan Aturannya Kita Sesuaikan Kita Sesuaikan Oh Masih Jauh Ya Karena 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 Ini Hajat Hidup kurang Seratusan Ribu Yop Jauh Hari 20 tahun Seperti Kayak Ngerim Ketika Tambangnya Berkurang Sedikit Sektor Di luar Tambang Itu Ada Ketika Tambangnya Disini Dan Tembangnya Habis Walaupun Tidak Seperti Sekarang Masih Ada Masih Adalah Harapan Tidak Anjok Sama Sekali Persiapannya Emang harus Dari Sekarang Perspektif Dan Tambang itu kan Anugerah Tuhan Cuman Sayang Saya melihat Dan Sepatutnya Itu menjadi Pondasi Kelandasan Pondasi Kemanguran Untuk Sekarang Dan Next Generasi Yang Bangsa Bangsa Kita Mohon Maaf Ya Dari Saya melihat Yang Mohon Maaf Pekas Tambang Saya Keseluruhan Dan Dari Berbagai Literatur Pola Untuk Mencapai Kesejahteraan Bangsa Kita Orang Nusantara Itu Masih Pola Sprinter Sprinter Itu ya Lari 100 Meter Mungkin Menang Mungkin Kalah Mungkin Menang Tapi Habis Itu Dapat Dadiak Udah Oleh Foya Foya Selesai Mulai Lagi Dari Bangsa Kita Mungkin Lurusan Orang Tuhanya Tani Nyokolah Kan Diti Nyokolan Dari Kedokter Mati Matian Terus Masuk Tambang Jadi Manager Punya Penghasilan Punya Rumah Berapa Rumah Yang Berapa Rumah Punya Mobil Kehidupnya Anaknya Tapi ketika Pension Pension Capek GM Mencapai Manager Pension Yang Peningkamnya Mungkin Ratusan Juta Selesai Anaknya Yang Dilulusin Mungkin ITB Lagi Itu Dari Nol Lagi Terus Nanti Dari Subcon Jadi Karyaan Subcon Lagi Masih Nol Nol Lagi Jadi Bapaknya Udah Capek Sini Bapaknya Game Anaknya Dari Nol Lagi Splinter Anaknya Bapaknya Kepala Dinas Anaknya Dari TK2D Cucunya Bisa Gitu Terus Pencapaiannya Yang Income Nampak 100 Juta Gak Bisa Langsung Itu Padahal Padahal Ada Cara Yang Lagi Polanya Itu Seperti Ada Cara Yang Makmur Bangsa Kita Yang Makmur Makmur Yang Ya Jujur Saja Yang Etnis Yang Sudah Jadi Bagian Dari Bangsa Kita Ilmunya Itu Mereka Sudah Maraton Estafet Maratonnya Gimana Dari Nomor 20 Sampai Mungkin Pensiun 60 Meninggal 70 Punya Penghasilan Jadikan Aset Aset Gedung Bangunan Disewakan Aset Terus Dari hasilnya Itu Gedekan lagi Bikin Punya Perusahaan Satu Terus Bikin Ini 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 Terus Taruh Ketika Umur 60 Dia Punya Income 1 Gak Usah Digi Digi 100 Juta 100 Juta Pasif Income Dia Tidur Sudah Punya 200 Juta Terus Meninggal Anaknya Itu Startnya Dari 200 Juta Jadi Ketika Disini Meninggal Anaknya Startnya Dari Sino Cucunya Startnya Gini Itu Maraton Estafet Nah Bangsa Kita Mohon Maaf Manset Nya Mohon Maaf Banyakan Jadi Birokrat Swasta Gak ada yang salah Dari Itu Bener Tetapi Jangan lupa Juga Harus punya Tahun jawab Bahwa Ada Cara yang lain Dari Harus juga berpikir Gimana Kita Punya aset Yang bisa jadi Fondasi Generasi selanjutnya Dan saya melihat Mohon maaf Dari mayoritas Tambang ini Punya kesempatan Untuk Punya aset Luar biasa Dari pekerja tambang Banyak yang sudah Tercerahkan Mungkin operator Terus Belum Pensionnya sudah punya Berapa barak Iya Ketika Ketika Pension Ketika Pension Sudah punya Barak Sudah punya Barak Biar nggak kerja Tetap Anak Misalnya meninggal Anaknya sudah Sudah bisa menikmati Sudah menikmati Dari baraknya Ada pas Pinkam Ada banyak juga Seperti itu Tapi ada juga Yang enggak Yang mayoritas Yang enggak Yang ngandalin Yang mayoritas Yang enggak Ngandalin Income-nya Gajinya Terus Buat lifestyle-nya Mobil Gonta-ganti Gonta-ganti Dia paling punya Rumah Anak Sekolah Anaknya dari Nol Coba bayangkan Kalau itu Terus Seperti itu Aja Jadi Sangat sayang Anugerah Tambang Yang anugerah Dari Tuhan Yang Tidak Dua kali Ketika diambil Kan Tidak Dua kali Tambang ini Bukan anugerah Yang bisa Berkali-kali Itu akan Saat ini Tidak dimanfaatkan Seperti yang Kita gambarin Sekarang Untuk nyiapin Generasi selanjutnya Aset Atau Income yang Di level tertentu Terus Hanya Jadi Hanya Dari nol lagi Terus Tambangnya lagi Enggak ada lagi Oke lah Oke lah Dia di Operator Anaknya Jadi operator Oke enggak Jadi soal Tapi Ketika tambangnya Anak kita SD Sekarang Umur 5 tahun Misalnya 5 tahun Oh nanti Jadi kan operator Ini tambangnya Nanti 12 tahun Enggak ada 15 tahun lagi Misalnya 20 tahun lagi Ketika dia Enggak ada Lah ini kan PR Maka PR kita Itu Disamping Menimbulkan Kesadaran kolektif Bahwa Terutama Yang jadi Berjabat publik Seandainya pun Saya ke depan Jadi berjabat publik Karena saya Tua partai ya Masih ada Masih berharap Dan Pengen Mewujudkan ide ini Jadi pecapat publik Untuk agar Setelah ide itu terwujud Terus saya Pension dari politik Alhamdulillah Puas banget Puas banget Seneng banget Tak nikmati Hidupku Aku Enggak jadi apa-apa Mohon kau Masih enggak Jadawa Enggak di Bukit Pelangi lah Sudah bersyukur Sudah bersyukur Sudah Sudah bersyukur Bukan jabatannya Yang saya kejar Tungguan jabatannya Sarana Sarana aja Untuk memujudkan Ide tadi Suara rakyat Karena saya merasa Ini tanggung jawab kita bersama Tanggung jawab kita bersama Terutama Yang hidupnya Diranah Jabatan publik Sebagai penyambung lidah Dan segala macam Mereka punya polisi Kebijakan Kalau kita yang masih Jadi rakyat biasa Misalnya meruntung jualan Karyawan biasa Seperti Paling kan cuma bisa Ya berpikir aja Tapi kan Tidak bisa membuat kebijakan Betul Hanya berpikir Nah apalagi Saya dan teman-teman Yang lain Atau siapapun Yang ranahnya Di jabat publik Mutlak untuk Memikirkan Ini Kalau dari warga Atau masyarakat Ya biasanya sih Kalau dari atas ke bawah Juga tajam di bawah Tumpulnya di atas Ada hal-hal lagi ya Untuk perspektif saya Intinya adalah Bagaimana Mumpung IKN IKN ini IKN ini Satu levelnya Momentum Yang sangat tepat Untuk mewujudkan itu Gini Kalau misalnya 20 tahun lagi Ibu kota masih di Jakarta Presidennya siapa Whatever Terus Misalnya bupati di Kutim Ngomong sama presiden Kutim sangata Ini memang jadi kota mati Ini memang setahun ke depan Presidennya Kutim Sangata Itu Mana itu Gak ada feeling Gak ada penjiwaan Gak adalah Sama seperti Kabupaten Terus Menyebutkan desa Mana Yang terpencul di sangata Terus dia gak punya Kan gak ada feeling Sama sekali Gak ada feeling Tapi kalau presidennya Di Penajang Di IKN 15 tahun lagi Pak Sangata Ini Ini 15 tahun lagi ya Sangata 5 tahun lagi Jadi kota mati pak Oh presidennya langsung Paham Paham Oh sangata Penjiwaannya ada Rasanya ada Ya Maka Itu sangat Dengan mudah Kita bilang ke presiden Misalnya 10 tahun lagi pak Tolong ini dijadikan Kawasan industri Seperti patah Seperti tangerang Tangerang Penumpang Kita jangan ngulangin Kesalahan yang sama Jakarta Campur juga industri Akhirnya Ya Krodit Seperti itu Nah Balik Wapan juga sudah Lumayan kroditnya Sudah itu Saya kira Balik Wapan kan jadi jasa Bukan kawasan industri Industri Sama Rinda juga Ah kroditnya Seperti itu Kesempatan ini Bontang Putin Untuk Masang wajah Ya Sebagai Penumpang industri Seperti Tangerang Tangerang Bekasi Sekalang macam Ya Oh ini hidup itu Tangerang Itu dengan Hidup jadi Kota Metro Pulau Tan juga kan Kota Metro Pulau Tan juga kan Kota Metro Pulau Tan juga Pusat Industri Industri Nah Perspektif saya Sanya tak itu Seperti itu Tentu Dengan Ambil momentum Kalau Saatnya saya jadi pejabat Saya pribadi Tidak bisa Itu harus Kerja tim Kerja tim Kerja tim Tim walk Tim walk Dari Birokrat Semua birokrat Terutama Ya legislatif juga Terus Pimpinan daerah Terus swastanya Di swastanya Termasuk Bukan baik dengan Lantas Vertikal Presiden Jangan sampai Hanya gagasan aja Jangan sampai Hanya idah Atau perspektif aja Jangan sampai Juga butuh Support Ada support Sistem Kalau Seandainya pun Saya jadi pejabat Kalau untuk Perspektif personal Pak Awang Saja Yang Kurang Karismanya Apa Tidak berhasil Mewujudkan Itu Tetapi Kalau kita Dengan pendekatan Yang Lebih Tepat Kalau duitnya Harapannya adalah Sektor Swasta Private Ya Mainsetnya Private Services Dari government Dari segi Support saja RT RW nya Terus Jalan dari Pelabuhannya Penunjang Kalau Di Sangata Kutim Itu masih Sangat Bekas tambang Pijiran Sekitarnya Itu Secepatnya Itu Segera saja Dimulai Segera saja Dijadikan Itu Terhitung Nanti Siapa yang Ngerjakan Siapa yang Perus Sudah sama Yang punya Tambang Yang Tidak Urus Biar Naya Tidak 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 Investasinya Ada Daribadah Ngomong Bebas Sana Sini Ngundang Tidak Jelas Belum Kenal Belum Itu Terus Belum Tentu Juga Tapi Kalau Orang Yang punya Tambang Sekarang Dijadikan Investasi Di sini Kan Yang Tidak 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 Turunan Saja Ini Menarik Statement Dari Pak Kalau Misalkan Yang ada Di sini Saat Ini Menghabiskan Gaji Uang Untuk Apa Roda Perekonomian Di Sangata Sendiri Tapi Kan Juga Pasti Istilah Ini Kita Relate Maksudnya Kita Dapat Gaji Di sini Tapi Kita Habiskan Investasi Di luar Itu Juga Jadi Tanggung jawab Untuk Saya Berharap Siapapun Ini Perspektif Saya Siapapun Yang Dapat Cari Makan Dikuti Itu Idealnya Membangun Kutim Jadi Orang Kutim Karena Kutim Ini Belum Jadi Kota Mandiri Sekarang Kita Misalnya Disusuin Kutim Tolong Dengan Susu Kita Punya Tenaga Punya Duit Itu Kutim Dikembangkan Ada Sumbang Silah Agar Jadi Kota Mandiri Perspektif Itu Bukan Hanya Dari Birokrat Orang Biasa Juga Bisa Artinya Ini Sekali Saya Menganggap Orang Kutim Itu Bukan Orang BKTP Kutim Jadi Mau Apapun Sukunya Menurut Saya Perspektif Saja Orang Kutim Orang Cari Makan Kutim Dan Meluarkan Duitnya Dikutin Itu Baru Orang Kutim Dapat Makan Disini Dapat Uang Disini Ngabisin Disini Ya Kalau Sesekali Week In Itu Biasa Tapi Kalau Misalkan Dari Secara Keseluruhan Juga 80% Dia Nanam Apa Modal Atau Investasi Di luar Sana Itu Bukan Orang Kutim Rasa Itu Untuk Kutim Sendiri Nggak ada Apalagi Berpikir Seperti Yang Dalam Ide Gagasan Atau Perspektif Seorang Seorang Itu Itu Bukan Orang Kutim Yang Mohon Maaf Apapun Levelnya Mau Level Di swasta Mungkin Manager Jumat Apapun Maupun Di Birokat Level Kepala Ini Itu Kalau Masih Sistemnya Seperti Itu Maka Itu Akan Perlambat Kemandirian Kutim Jadi Kalau Mau Kutim Itu Mandiri Mandiri Artinya Dalam Arti Suatu saat Ditinggal Tambang Sudah Percaya Diri Anak Cucu Kita Tetap Dapat Pekerjaan Ada Tambang Gak Masalah Itu Dari Sektor Pemerintah Membuat Kebijakan Itu Yang Ownernya Yang Punya Tambang Dia Dia Investasi Di sini Lagi Disiapin Dikawinkan Dan Orang Orang Apapun Levelnya Dikutim Diupayakan Untuk Dia Jadi Orang Kutim Dengan Investasi Di sini Beli rumah Di sini Makan Di sini Investasi Sesuatu Di sini Itu Kebayang Kalau semuanya Bisa Termasuk Mohon maaf Polisi Kebijakan Kontraktornya Pun Upayakan Orangnya Adalah Whatever Nama kontraktornya Tidak penting Tidak ada Kepentingan Kita Tidak ada Kepentingan Seperti itu Kepentingan kita Hanya Pengen Kota ini Jadi kota Mandiri Siapapun Siapapun Kalau bisa Karyawannya Orang Yang tinggal Di sini Asalnya Dari mana Tidak urus Tidak urus Etnisnya Tidak urus Kita tidak Bicarakan itu Tapi asalnya Paling tidak Di sini Yang di sini Sehingga Perputaran Duitnya Di sini Nanti Duit akan Muter Sehingga Membantu Percepatan Yang sudah Purnah Umur 5-5 tahun Suka Enggak suka Kan juga Akan usaha Kecil-kecilan Di sini Terpanggil Tolong balik Ke kampung Dari kemana Keluar Sudah Purnah Umur 5 Balik Balik lagi Ke sini Sudah dijual Ke sana Kampung Terlalu ke Jawa Atau ke Sulawesi Balik lagi Ke sini Di sana Ada teman Mau investasi Di sana Sudah canggih-canggih Sudah Persaing Sudah ketat Terus Bisnis itu Bukan soal duit Bos Sudah soal Prosesnya yang panjang Menjiwainya Itu baru duit Yang kedua Enggak semudah itu Duitnya nanti Ngikut aja Iya Ngikut aja Prosesnya Tapi kalau Kalau pun dia mau usaha Apapun Tapi kalau semuanya Mindsetnya sama seperti ini Ketika karyawan itu Purna dan Berusaha di sini Putar ini kan tinggi Bos Karena saling membeli Yang produktif itu Akan jadi konsumen Betul Yang sudah purna Menjadi Produsen Menjadi Mau jualan apa Mau bisnis apa Mau cafe Mau apa Itu masih Hidup Karena yang Yang produktif itu Akan Ya bagaimana juga Yang masih jadi karyawan Kan duitnya Relatifnya gede Lebih banyak Buang daripada Investasinya kan Yang purna ini kan Harus tahu diri Harus Ya apa Konsumsinya harus Berkurang drastis kan Seperti itu Dia bisa jadi lagi Income nya gede lagi Dengan jadi Produsen Punya usaha ini Itu Kalau Kesadaran kolektif Ini dilakukan Policy ini Seperti ini Mayoritas karyawan adalah Orang yang tinggal Di sangata Investasi di sangata Maka Kutim ini Sangata ini Akan cepat jadi Mandiri Ingat ya Mengapa ini penting Karena bisa jadi 15 tahun ke depan Sangata ini Seperti orang tua Yang Ditinggal anaknya Yang sudah mandiri Punya sawah Sawah sudah diwariskan Wariskan Dia masih butuh hidup Terus tua Tua merana Kenapa ya 18 tahun Soal pertama kita Sudah bahas Sangata Kutim sendiri Itu anaknya Kukar Bos Dan kita Tidak merikirin juga Tidak nyitor duit Ke Kukar Sudah terpisah Sudah mandiri Masing-masing Pemda Kukar Ngurusin Kukar Pemda Kutim Yang ngurusin Kutim Dan Kutim Bisa jadi Mekar lagi Menjadi berapa Kabupaten Bisa jadi tiga Akan seperti itu Dan ketika sudah terpisah jadi tiga Masing-masing kan juga Sudah mandiri Yang jadi PR-nya tadi Gagasannya Kita sudah melakukan apa Preparernya apa Mohon maaf Ini ingin saya teruskan lagi Depan bisa jadi Kutim akan 5-10 tahun 50 tahun Jadi tiga kabupaten Kutara Sama Sangsaka itu Kutai-pantai Eh Apa itu Terus Kutim Kutim Tambahnya sudah habis Ketika itu Kenapa Saya yakin Kutara jadi Dan itu Pertama Kami di Dewan dulu Sudah menuju Semuanya Bupati sudah menuju Hanya tinggal presiden Sama di Jakarta Nah Kekuatan politik sekarang Itu gak cukup kuat Untuk Menekan Jakarta Untuk memisahkan itu Tetapi Kalau presidennya Di Penajam Untuk mempresur 300 Orang Antar ke Penajam Makan Kasih nasi Bungkus Seminggu Demo juga bisa Tinggal prospeknya Iya Akhirnya Angkar 5-10 tahun Kedepan Mungkin kita akan Jadi tinggal Kabupaten Iya Ini gak kabupaten Dan 15 tahun Kedepan 20 tahun Tambang kita habis Nah Kutim itu Tinggal sangat Dan sekitarnya Itu Jadi orang tua Yang Orang tua Yang gak produktif Karena tambangnya Sudah habis Sudah habis Ngomong apa Iya Itu yang Harus kita Nah Kalau bisa Kita antar Anak-anak kita Maksudnya Utara jadi Dan tumbuh Bagus Jadi Kutai Utara Jadi Dengan Nah Kita siapkan infrastrukturnya Agar jadi kabupaten Sang-saka juga Kita siapkan infrastrukturnya Tapi Orang tuanya Juga tetap Sejahtera Tetap Sejahtera Dengan Adanya Industri Di Sekitar Sangata Itu Dengan pendekatan Bisnis To Bisnis Kalau saya jadi Pejabat publik Level Minimal Wakil Bupati Saya ajak Bupatinya Saya ajak Ketua Dewannya Nemuin yang punya tambang Nyampain Pak Tolong Kalau bisa Bapak Kaya Tujuh turunan Dikutin Ya kan Kita harus Kalau ngelompi orang Kan perspektif dia Jangan perspektif kita Bahwa Ini Soal peraturannya Pak Terus dimana Pak Aturannya Ya kita sesuaikan Semuanya Mau peridah dirubah Kita rubah Semuanya Apa yang mau dirubah Kita siapin Kita siapin Mereka investasi Duitnya banyak kan Mereka investasi Mereka investasi Terus ada Itu harus dilakukan Sebelum tambang habis Jangan nunggu Habis itu Dengan segitu Nggak bisa Mohon maaf Lebih hanya level Mungkin GM Mungkin yang punya Yang operasional Tunggu jam udah selesai Balik dia Ya dia Cuman Mohon maaf Mohon maaf Banyak pejabat Di sektor private Tanda kutip Bukan orang kutip Jadi Nggak sampai Menjangkau itu Kaling 5 tahun 3 tahun Udah pensiun juga Terumigat kemana Urusannya udah kelar ya Normatif Gak ada yang salah Gak ada yang salah Ini gak Ini bukan salah Bener Ini gak ada yang salah Dia Masa jabatannya disitu Terus Dapat pesangon Dan seperti itu Cuman dari perspektif Kutim Itu kurang tepat Perspektif Kemandirian Kota Kutim Kemandirian Persiapannya itu Itu kurang tepat Takdir Tuhan Saya sudah Jadi warga Kutim Lebih lama Saya di Kalimantan Ini daripada Saya di Jawa Jadi Saya merasa Andai ada referendum Saya milih jadi orang Kutim Daripada jadi orang Jawa Ya karena sudah panggilan Asetnya disini Anak lahir disini Teman sudah disini Ya sudah disini Kedupannya sudah disini Mungkin Alam mati juga disini Kita gak tau Kalau soal itu Saya milih jadi orang Kutim Ini orang Kutim Andai lah kita ngomongnya itu Artinya bahwa Ya mari kita jiwai Semangat dimana Bumi dipijak Disitu Langit didunjung Dengan penjiwaan Seperti itu Bukan cuma Lips Servis dengan Pidato Dengan itu Tapi Istrinya masuk di Kota disana Gajinya Gajinya Ada yang mau pahing gitu Kayaknya Kayaknya Wadah 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 Oke Hanya Hanya disini pun Dimash Gajinya mungkin 90% Tapi kesana Kesana Gak jajan kesini Ya Gak disini Paling 10% Sesekali lah Sesekali Hanya Rokok atau apa Akhir itu Terus Hanya 5% 10% Dari Income nya dia Diputaran Terus pensiun pun Duit uang pensiunnya Yang em-eman itu Bukan orang kutin Gimana mau bangun kutin Rasa itu aja Enggak Iya kan Jadi Dia gak ngambil resiko Terhadap itu Kalau itu Buahnya Maka Itu faktor-faktor Yang akan Memperlambat Kemandirian kutin Kemandirian kutin Seperti apa yang diharapkan Iya Maka ini harus Jadi kesadaran kolektif Kita semuanya bisa berperan Disini Ikut andil Investasi di kutin Tapi Birokrat juga harus memastikan Untuk meyakinkan bahwa Oke Masa depan kutin itu Cerah kok Yakin lah Gak usah khawatir Saya gak nyalain juga yang Sektor swasta itu Begitu Kalau tidak ada Langkah konkret Untuk bahwa Meyakinkan bahwa Pas katambang itu Survive seperti itu Itu mereka Ragu juga Ya itu wajar ya Tapi kalau sudah ada Ada Rootmap yang jelas Pas katambang itu Ada ini Isu gini-gini Maka Sektor private Maupun Maupun Orang birokrat Yang kepala dinas Atau Di sini GM Atau Manager Atau Whatever Professor Itu Juga akan yakin Investasi di sini Nah Ketika itu Investasi Bikin usaha ini Apa Oh Jabet majunya Cepat Apa Terus Pelabuhan Segera kita Selesaikan Pelabuhan Ringrut itu Nyambung dengan Langsung nanti Nyambung dengan Ke area Industri yang Di Sangata Sekali lagi Di Sangata Agar Agar cepat Gini Kenapa di Sangata Ya karena itu Perspektif Pak Awang Sudah menimbulkan Idenya ini Pak Awang Mantan Bupati kita Mantan Gubernur Sudah Ide ini Di Maloy Dan terbukti Kurang efektif Terus Gimana Maloy Ya enggak apa-apa Maloy tetap jalan juga Sejalan-jalannya sana Maloy jalan Di sini jalan Kan Dengan Supot APBN Kalau bisa Jadikan satu Jadi kawasan industri Sangata Batu tak Maloy Jadi satu Kesatuan Bukannya di Maloy sana Tapi di sampai Sangata Sampai sangata Kawasan Industrinya Kawasan Jabodara Berdabek lah Kawasan yang Jaga baring Atau apa yang Yang suruh ini Satu kawasan Seperti itu Nah Jadi Cuman mana yang Duluan Menurut saya adalah Mana yang Infrastrukturnya Paling siap Contoh Konkretnya Buntang ini Enggak punya Sehektare Eh satu Kalau satu hektare Orang bukan punya Satu perusahaan Nanang sawit Enggak ada di Buntang Enggak ada itu Dimana Buntang punya Perusahaan yang Nanang sawit Enggak ada Kutim Puluan ratusan Perusahaan Ratusan ribu hektare Dikutim Tapi Buntang lah Yang punya Pabrik Minyak Lebih dilirik Lebih dilirik Sama investor Karena mungkin Alasannya adalah Infrastrukturnya Infrastruktur Yang sudah Sudah terlihat Karena apapun itu Kan juga Yang dilihat Sama investor ini Adalah Balinya Kayak mana Balinya Kayak apa Nanti Kalau Kita Mempercepat Pelabuhan Jalan ring Paling tidak Kan sudah ada Modal RT RW nya Kita percepat Dan alhamdulillah Listrik sudah ada KPC Tambang yang Listrik BLTU itu Tanjung Barah itu Itu sangat penting Kita harus Terima kasih Kita bisa Perusahaan tambang itu Saya dengar juga Ada nanti Pabrik Biodesel disitu Kami sangat berterima kasih Terhadap hal itu Nah itu yang diperbanyak Sebenarnya memang Secara lambat laut Sudah mulai Sudah mulai ada Dengan BLTU Dengan itu Itu Contoh konkret Untuk Contoh konkret Untuk Industrialisasi Pasca Tambang Itu yang kita Berbanyak Nah BLTU nya Ada Tinggal nanti Industri pasca Industri Realisasi sawit Semuanya Dari Dari Kosmetik Dari minyak goreng Dari Wapot ever lah Pemuti dan Wapot ever Rutin ini kan punya Dari sektor pertambangan Kemudian juga sektor Sektor perkebunan Sektor pertanian Dan sektor pariwisata Itu kan potensi semua Pariwisata ya Tidak dikembangin Tapi untuk berharap Dari pariwisata Menjadi Tujuan utama Tujuan utama Karena bagaimana juga Itu jumlah penduduk Menentukan Menentukan juga Kecuali Wisata-wisata yang unik Kayak Derawan Natural ya Natural Biar jauh memang didatang Sayang kita Belum terlalu banyak Belum terlalu banyak Itu aja Sebenarnya masih ada Yang lainnya ya Yang harus kita lirik Yang harus kita unggulkan Saat ini Jadi Sekali lagi Perspektif saya Itu adalah Mari kita gaungkan Kutim Terutama Sangata Kutim lah Karena kutim Kutim mandiri Menuju sih Taka kutipnya Menuju mandiri Artinya Anugerah Tambang yang jadi Dua sisi mata uang Anugerah itu Kita optimalkan Agar tidak jadi musibah Jadi anaknya orang kaya Itu anugerah dan musibah Misalnya ya Siapapun yang ditakdirkan Jadi anak orang kaya Itu anugerah dan musibah Anugerahnya Prefiliate Fasilitasnya ada Musibahnya Jiwa tempurnya berkurang Kenyamanannya Karena sudah terlena Terlena Ngandalin orang tua Orang tua Akhirnya dia tidak Tidak mandiri Tidak punya apa Effort Iya kan Pak ya Jadi dibayangkan Kalau kita punya tambang Dengan tambang ini Terus Seperti Ya anaknya orang kaya gitu Yang Ya nyaman lah Hanya mengandalkan Iya ngandalkan Itu Ngandalkan orang tua aja lah Udah Seperti itu Padahal Namanya orang tua Sandai harus pisah dengan kita Itu Natural Alami Sama juga tambang ini Sekarang jadi perkah Ya someday Cepat atau lambat Kita harus berpisah Dari tambang ini Nah Mungkin belum itu Harus ada roadmap Yang sangat jelas Untuk Kutim Mandiri Mandiri Barik secara makro Dari pemerintah RTRW Terus Pendekatan dengan Ownernya Tambang itu Investornya Siapapun aja Bukan hanya Ownernya yang sekarang Maupun Orang baru Udah urus Siapapun Yang penting punya Pemikiran itu sama Investasi konkret Investasi konkretnya Dikutin Seperti itu Nah itu Itu di samping itu Kedua juga Roadmap Dari yang tambang sekarang Itu harus mengupayakan Bahwa Perputaran duitnya Ada disitu Karena Karena orang disini Ya seperti Main kontraktor Sekarang itu kan Mayoritas karyawannya Main Tambang Yang sekarang Yang owner tambang Itu karyawan Mayoritasnya disini Jika perputaran duitnya Disini Itu Level supervisor ke bawah Mayoritas punya rumah disini Level yang ke atas Kayaknya jarang Carang yang Ya Karena levelnya Levelnya emang terlalu tinggi Levelnya terlalu tinggi Untuk ini Tapi kan gak ada salahnya Aspeknya kita juga harus Buka itu Boleh juga nikmati Di luar juga boleh Yang penting Punya investasi disini Laganya kan juga dapatnya Dari sini Yang penting punya investasi disini Jadi sehingga Kita Ada Balas jasa Terhadap daerah yang Membesarkan Kita Dan Itu terus Satu sisi Disitu Terus Perspektif Yang lain Perspektif Kita Masyarakat itu Itu yang memang Enggak-enggak-enggak Karena konteknya Kutimandiri adalah Agar Makin banyak Pekerja tambang Atau Birokrat Yang sudah penghasilan Gede-gede itu Kalau Sama-sama makmur Saya ngerti Sama-sama makmur sih Orang di Birokrat juga makmur Orang ABD besar itu pasti Tetesannya juga besar Di swasta juga Udah makmur lah Agar itu Agar jadi Pijakan Fondasi Untuk Next generation Saya berharap Ini digalakkan Level bawah Level kita dulu Merantau Kesini Kita jual diri Tenaga Pikiran Tenaga Kerja Mungkin 12 jam 14 Yang dijual diri kita Kalau bisa Punya setelah punya penghasilan Mayoritas Dibelikan aset Biar anak kita Bukan jual diri lagi Sama dengan kita Iya Kalau bisa anak kita Dia Ngembangin aset Yang sudah jadi Pondasi Kalau kesadaran itu Banyak orang Sampaikan Kalau istilahnya beginilah Kalau mayoritas Pekerjaan itu kan Kita Kerja Kita kerja Cari duit Untuk hidup Kalau bisa anak kita Angst Dibalik Aset Kita Kerja Ngidupin kita Ngidupin kita Jadi dibalik Nah Kalau seandainya Banyak yang punya Perspektif seperti itu Maka Tambang yang ada ini Benar-benar Jadi Angukrah Tidak jadi Musibah Bagi generasi Kedep Selanjutnya Iya Itu Perspektif Jepra Setio Harapannya disitu Maka Ketika Kalah Di Bilgada Saya masih Semangat untuk Fighting Di politik Pondasi utamanya Disitu Bahwa kita Bukan kok Pengen jadi itu Pengen dipanggil Pak Sudah Lewatlah pikiran Seperti itu Sudah Nggak ada Sudah 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 Jadi Enggaknya nanti Mudah-mudahan Perspektif Ini Ide ini Nanti akan Terealisasi Siapapun Siapapun Partner kami Makanya saya Gaungkan Beruntung Saya gaungkan Saya gaungkan Ini Kalau ada Rekan-rekan Dari Legislatif Menggaungkan Syukur Tidak masalah Eksekutif Pimpinan daerah Sekarang Menggara dengan Senang hati Terbantu Ya Apalagi Orang Orang swasta Apalagi Pak Ucenya Langsung Menjiwai Menjiwai Karena rasanya Beda Istilahnya Ada feel Feelingnya Karena mau melakukan Apapun itu Dijiwai dengan Feel itu Itu kayak Misternya lebih Dapat Bukan hanya Saya mengerjakan Ini karena Tuntutan Beda Karena panggilan Karena panggilan Beda dengan Tuntutan Ketika Saya sakit Saya bersyukur 42 hari Menurut saya Sekolah saya tertinggi Itu waktu sakit Sekolah saya tertinggi Itu bukan S2 Saya Saya S2 Tapi bukan Itu Ketika sakit Tiga sakit Itu yang Tertinggi Sakit 42 hari Itu Jadi Sudah pasrah Kan Waktu itu Kampanye Saya waktu 7 hari pertama Di SHC Terus 7 hari Di RSUD Itu awal-awalnya Bupati Bro Meninggal Terus 7 hari Selanjutnya Iya Waktu itu Kayak Terus Mantan wali kota Bontang Meninggal Dua-duanya itu Nyalek Apa Pilkada Iya waktu itu Calon Nah Terus Dikutin Saya Calon wakil bupati Juga Sakit Tepar Tepar juga Sesat Di dalam pikiran Berkecamuk Saat itu Apa-apa Yang berkecamuk Dan bergini Berau kanan Meninggal Apakah saya Juga akan Sama Aku Kutim Aku Kau Pikiran Terus Terus Habis itu Pikiran berkecamuk Besoknya Kamar depan Meninggal Terus Samping Meninggal Terus Saya ini Di depannya Ketika yang meninggal Itu Saya pasti tahu Karena Kadang ibadahnya itu Kedengeran Terus Mobil ambulan Kedengeran Tiap Tiga hari Dua hari Meninggal Jadi Pikiran kita Sudah kayak Seperti Nunggu arisan Nunggu arisan aja Keluarnya Kapan itu Sampai Mohon mo Saya berak Terkencing Berak Di tempat tidur Kencing Tempat tidur Pas Syukur saya Sudah punya Perawat Pakaian khusus Pas Perawat Tidak ada Saya tidak bisa Cebo Tidak bisa Bayang Kita orang Di wasap Tidak punya Tenaga Geras pun Tidak punya Tenaga Ngomong bisa Tidak punya Tenaga Cebo Tidak bisa Disitu Tuhan Ngomong Mana Pangkat Mana pangkatmu Kamu loh Yang punya rumah sakit Mana duitmu Mana duitmu Waktu Kejar makan Bupati kan Mana 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 keluargamu Terus Mana perusahaanmu Mana Cebo Itu berkecamuk Jadi satu Pada saat itu pak Cebo aja Gak bisa Jadi dari situ Muncul pikiran Semuanya titipan Jadi Kita bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Dan sadar Kalau koma Masih Tidak ingat Tidak tahu Tidak sadar Ini mau Melakukan apa Tidak bisa Tidak bisa Jadi Itu Mungkin Tuhan Ngasih pelajaran Dari aku Kalau tidak sadar Kan Pelajarannya Gimana ya Tidak bisa Dicara Tidak Sadar Tapi Tenaga Tidak Tidak bisa Ngapain Dan pada posisi Sedang berkompetisi Expecting untuk Jadi wakil bupati Dari situ Tuhan Ajar aku Di titik terendah Terus Akhirnya Tibur kesadaran Bahwa Oh bukan Kau bisa Apa Tapi Tuhan Mau nugaskan Apa Mau nugaskan Apa Bukan bisa Apa Tapi Tuhan nugaskan Nugaskan Apa Makanya setelah Itu masih Sempat seminggu Saya itu masih Campanye Masih campanye Saya Saya meditasi Aja di dalam Saya sudah tahu Siapa yang menang Waktu itu Sudah tahu Dari meditasi Apa yang bisa Saya lakukan Di situ Kalau tidak Mendekatkan Sama Tuhan Saking dekatnya Sama Tuhan Maksudnya Sudah hampir Sudah hampir Sudah hampir Hampir ketemu Hampir ketemu Hampir ketemu Saking pendekatannya Sama Tuhan Kita bisa ngobrol Sama diri sendiri Kita bisa tanya Sama diri sendiri Healing pada saat itu Iya loh Apa yang bisa kita lakukan Yang bisa dilakukan Healing benar-benar Empat dua bulan Kayak Ya Allah Kayak Empat puluh hari Kayak Kalau orang Jawa itu Kayak Tirakat yang Tapa empat puluh hari Empat puluh hari Empat puluh harian Empat puluh hari Nah harus Dengan oksigen Satu oksigen Sehari mungkin Itu lima Empat penam Lebih Tapung Lebih berapa tapung Itu Jadi Jadi kesadaran itu Tibur Kesadaran Akhirnya kita hanya mikir Feeling saya udah tau kok Meditasi udah tau Siapa yang mana Tapi ketika itu Saya masih tempur Pikiran karena itu Eh bukan Apa yang kau bisa Enggak Tuhan Tuhan Menugaskan apa Timbul kesadaran Waktu itu setelah Masih selesai Setelah pulang Timbul kesadaran Bahwa Oh takdir saya apa Calon wakil bubati Yuh Calonnya udah pasti kan Wakil bubatinya belum Ya belum Calon Calonnya kan takdir saya Waktu itu Tahu jawab calon apa ya Gambannya Sudah tau kalau kalah Sudah tau sakit Saya masih tempur Tempur setelah dari rumah sakit Itu tempur Clean-clean Pasal banyak endingnya Sudah tau akan seperti apa Sudah tau Sudah tau Apa yang membuat Seorang ucap proses itu Masih Baik Harus sadar Apapun ceritanya Mau itu dijaga Secara politik Didorong ke politik Itu jebakan Takdirnya bahwa Saya jadi calon wakil bubati Itu takdir Tuhan Dan itu kenda Tuhan Apapun ceritanya Kalau sudah Apapun ceritanya Tidak ada orang yang bisa melakukan Tanpa izin Tuhan Kalau sudah terjadi Itu kenda Tuhan Itu takdir Tuhan Nah Calon wakil bubati Oke takdir itu calon wakil bubati Nah sekarang Berarti Tuhan menagirkan itu Tahu jawab calon wakil bubati apa Tiap Bergerak Kampanya Kampanya Perspektif itu Saya jalani Terkalah Ya sudah Ngapain kita ngambil kaplingnya Tuhan Hasil itu mutlak Tunggu kan bosku Jadi Kalau ikhtiar itu Tuhan Masih ngasih kesempatan Untuk mendelegasikan Hak mutlak Tuhan Kita masih dikasih Dengan ikhtiar itu Rana usaha itu Tuhan masih mengizinkan Kita cawe-cawe Berperan Rana hasil Ketika sudah terjadi Rana hasil Mutlak Itu kaplingnya Tuhan Nah Gak usah lah kita Jadi berperan Jadi Tuhan Dalam hidup ini Enak kalau begitu Jadi apa aja Nyantai hidup Kita berperan Jadi manusia saja Yang rangahnya Di ikhtiar Lakukan sebaik Mungkin Whatever apapun itu Abis yang penting Ya sudah Tahun jam sudah selesai Tahun jam sudah selesai Setelah itu Saya terima Malam itu juga Saya ucapkan selamat Ke pemenang Malam itu juga Legawa Dengan itu Ya sudah Takdir saya Mungkin kebanyakan Dari viewers Kita Pada saat itu Di 2020 kemarin Tidak akan Bergelora lagi Seperti saat ini Kita ngobrol Dari awal Tentang perspektif Dan segala macam Ternyata masih ada panggilan Panggilan hati Secara naluri Untuk bisa Memberikan Apa Karya Untuk Kutai Timur Dan bahkan Cinta mati Cinta banget Sama Sama Kutai Timur Saya konkret Usaha saya Nyata disini Saya bisa minggat Tapi usaha saya kan Bisa minggat Betul Itu Bukti konkret Bapak saya Nah Termasuk Untuk Agar terus Berkarir Berkarir Di politik Ini panggilan jiwa tadi Panggilan jiwa tadi Mungkin ada yang bilang Ngapain lagi sih Mau capek-capek Mempusing-pusing Mikirin tentang Daerah segala macam Wong sudah punya Bisnis Itu gak salah juga Dari perspektif Masyarakat orang-orang Di luar sana Andai saya bukan Takdir saya Tidak masuk politik Tidak sebagai Ketua partai Sebagai Pejabat publik Ya Pejabat publik Ya politisi Mungkin saya juga Tidak akan ngambil Tau jawab itu Saya akan fokus di Swasta Cuma karena ini sekarang Sudah levelnya Pejabat publik Terpanggil Harus mau Harus memikirkan Memikirkan itu Gak mungkin hanya Sekedar mengembang jabatan aja Menikmatin aja Sudah Menikmatin hidup Tapi betul-betul tahu Apa yang menjadi tugasnya Karena Ya karena perspektifnya Kan Tuhan menugaskan Apa Bukan mau kita apa Nah Tuhan menugaskan kita apa Ketika kita Duh kita Rananya sudah Posisi apa nih Nah kom bahasa itunya Makom atau posisi Atau peran lah Bahasa umumnya peran Bahasa agamanya makom Nah Kita sudah posisi apa Oh ternyata Saya disamping sebagai swasta Peran saya ini sebagai Apa Di politisi Ranah publik Nah akhirnya ya Harus tak jiwain All out Harus tak jiwain untuk Ya sudah tepur untuk Memujudkan bisi itu 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 sebagai Konstepulasi dari bahwa Tuhan menugaskan aku Sebagai apa ya Perspektifnya disitu Oh berarti Ketika saya masih jadi ketua partai Saya berpikir ya Oh Berarti Mungkin Tuhan Suatu saat Akan menugaskan saya Sebagai pejabat publik Nah kalau Saatnya Tuhan Menugaskan saya Sebagai pejabat publik Ya harus jelas Saya mau kemana Apa yang harus saya berbuat Oh ya harus Ngapain Kalau cuma Main buang-buang duit Terus hanya pingin Baru mau merabak-rabak Sudah levelnya pejabat publik Tapi masih Baru mau merabak-rabak Ngapain Atau hanya sekedar cari duit disana Cari duit doang Ya enggak Enggak gitu Enggak gitu juga Itu relatif lah Relatif ya Tapi tujuan utamanya Bukan itu Tujuan Sebenarnya Iya Ada kepentingan bersama Kita Agar Kita menjadi Kota Matiri Itu yang Kepentingan utama Kepentingan utama Saya lah Kepentingan utama Kita di situ Ya itu Maka sekarang saya Tidak nyalon Di bilek Kalau Rezekinya Kalau takdirnya Ya mungkin ikut bilgada Wakil bupati aja lah Bulu Dengan siapa Wawu alam lah Siapa yang lirik Siapa yang lirik nantinya ya Pak ya Kita nyantai Seperti itu Nampaknya niatnya dulu Pak ya Iya Seperti itu Yang arahnya W-nya juga ke arah Seperti itu Yang sangat visi Seperti itu Tapi karena Pokoknya wayahe dulu Pak ya Iya Saatnya Saatnya Nah saatnya berkarya Saatnya berkarya Ya wayahe Makanya sekarang Saya Yang bantu anggota P3 Suka geling-geling Nyari data Nyari pendekatan masyarakat Agar Bisa dapat kursi Nah Terus Istri Tugaskan di provinsi Kalaupun misalnya Saya tidak ditaktirkan Nantinya Jadi berkada Kalau istri ditaktirkan Ide-ide saya Saya Salurkan Di estafet Lewat situ Intinya Apapun Apa yang Sekarang jadi Ini gagasan Itu Kalaupun sudah berusaha Ternyata Taktirnya berbeda Oh berarti Tuhan Menugas Saya Di swasta Saya Di swasta Jadi Enjoy Enjoy Tapi sekarang Masih bergera Masih bergera Untuk agar Apa yang ada di kepala Bisa terwujud Realisasi Nah Untuk bisa menunjukkan Itu kan harus punya Kekuasaan Harus punya kekuasaan Kekuasaan Harus pendekatan Dengan masyarakat Masyarakat dulu Cari Apa Pendekati masyarakat Dapat percayaan masyarakat Dapat suara di Parlement Degis Latif Itu pun Pujakan Di eksekutif selanjutnya Betul Kalau sudah jadi Kembali lagi Kembali lagi Masyarakat Kembali Dikembalikan ke masyarakat Mudah-mudahan Dengan obrolan JT ini Perspektif yang sudah dikeluarkan Sama seorang UC Presiden ini Merupakan salah satu pendekatan Yang dilakukan juga Kepada masyarakat Amin Supaya Open Minded Semakin banyak Semakin ide-ide seperti ini Diserap orang Dan disadarin orang Oh iya juga ya Semakin baik Bagi orang-orang Di sektor Untuk saya pribadi juga loh Pak Semuanya Semuanya Ini rumah kita Rumah kita betul Kutai Timur loh Tempat kita saat ini Yang gak kalah penting juga Saya juga jadi Ketua Pak Kuyupan ya Tujuannya adalah Berinteraksi Karena satu hal yang Yang penting Disini itu Multi etnis Pembangunan ini Boleh penting Semuanya juga penting Tapi menjaga keselarasan Keharuman disini Sangat penting lah Iya Lalu sering berinteraksi Dengan antara etnis Positif Semua terangkul Semua harus dirangkul Ya berkomunikasi Berinteraksi Kalau ada Gesekan-gesekan Oknum Terus Oknum Ketika ketua-ketuanya Sudah sering Merdamnya gampang Enak aja merdamnya gampang Kalau kita sering Jangan ketika ada kasus baru Baru Tok-tok-tok Kita bergaul Hanya waktu butuh Waktu butuh aja Kalau sering gaul Ketika ada masalah Omongannya enak aja Sudah saling kenal Tidak harus Ketika ada maunya aja Jadi Ketika pendekatan dengan Ketua Etnis lain Ketua etnis lain Pimpinan etnis lain Sehingga pendekatan Karena Dalam hal sosial itu Pendekatan sosial itu Banyak lebih efektif Dari pendekatan birokrasi Polisi datang Belum tentu tunduk itu Tapi kalau ketuanya Yang ngomong Eh jangan ya Lebih Tunduk juga mereka Seperti itu Nah ini harus kita jaga Karena Coba bayangan Kalau kita bangun Kerja Orang kerja Gak sosialasi dengan Gak baik dengan Antara etnis Dan itu Terus kerja Ada orang kerja Punya rumah Punya ini Ada kasus Satu orang mabuk Etnis A Sama etnis B Bakuti Kam meninggal Orang mabuk aja Omongannya pasti Rantur Bawa-bawa etnisnya Terbawa Terbawa Terekam Dengan Zaman sekarang Terus Share Terus Viral Wow Itu bisa membakar Daerah kita Dengan Itu Belum lagi Provokator Kalau Kalau gak Maka 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 fungsi-fungsi Sosial kita Sampai jabatan Kita berperan dalam konteks Birokratis Dengan jabatan formal Kita juga perlu berinteraksi Dengan jabatan non formal Seperti itu Harus Sering berinteraksi Saling berkunjung Ada acara Saling berkunjung Saling membantu Mereka punya kepentingan Ya walaupun gak banyak Sehingga ada partisipasi Itu Sehingga Hubungan Komunikasi lancar Sehingga Kalau ada apa-apa Itu cepat Diredam Sehingga Nyaman buat Nah ini Ya harus ada yang berperan Seperti ini Nah takdir saya Pada posisi Sampai disini Agar ya harus melakukan Itu Nah Kecuali kalau saya Enggak Jabatan Bukan Partai politik Bukan ketua Itu hanya Ya boleh lah Saya hanya ngurusin Anakku saja Nikmatin Sabtu minggu Keluar kota Nikmatin Dan begitu Tapi juga Bahaya juga Kalau aku terlalu menikmatin Bagi anakku Nanti kemanjaan Tadi kita sempat Iya Jadi 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 Saya men-setting Anak saya Tidak Tidak Seperti itulah Agar Karena Kenikmatan itu Selalu Dua sisi Iya Jadi Mau jadi anaknya orang kaya Mau jadi anaknya orang misi Itu Dua-duanya Sama-sama punya peranan Jadi anaknya orang kaya Itu nikmat Reflex ada Tapi berbahaya Kaya luar mata pisau Jadi anaknya orang terbatas Memang Fasilitasnya Tapi daya juangnya Effortnya Effortnya Tahan terhadap Peri terhadap Terhadap Apa Itu Itu Luar biasa Itu Jadi Tuhan Semuanya itu bisa jadi positif Tergantung dari Kita menjikapnya bagaimana Yang terbaik adalah Terima semua takdir Dan Tuhan itu Upayakan selalu berpikir positif Jangan pernah Berburu sangka terhadap Orang lain Doakan terbaik Siapapun Siapapun itu Siapapun kita doakan Jangan pernah Karena Pikiran itu Itu takdir Bang Enal Mikir apa sekarang Dir itu Terjadi Dan Kontrolnya di Bang Enal Maka Kalau kita punya kesadaran seperti itu Kita upayakan Ketika kita mikir Jelip orang lain Puang Puang Itu akan terekam Bang Enal Bawa HP Apapun Jalan kemana Itu kan Terekam bisa Google Ads Mengenal dimana Dimana Buka apa Itu Ini Sistem Ini Ini bisa merekam Apalagi Tuhan Alam semesta ini Sistem Alam semesta ini Jadi kalau untuk menimbul Untuk menampilkan Rekaman Pikiran kita Oleh Tuhan Suatu saat Jadi kan terekam ke semesta Apa Susahnya bagi Tuhan Oh kita Cuman gini Bang Enal Dimana Kapan Jam berapa Terus Dibukai Bisa Dan seperti itu Maka Sangat penting Yang pengalaman saya Kalau mau Rezeki lancar Selalu Mengendalikan pikiran kita Positif saja Percaya saja Bampang Rezeki Diisi hal-hal positif Kalaupun memang Sebenarnya Apalagi zaman Now Kadang-kadang Tidak mudah Untuk Kadang-kadang Kita juga Lepas kontrol Dan segala macam Tidak penting Orang ngomong kita Apa itu Tidak penting Tidak penting Maka itu Kalau orang marah Dan kita marah Itu jadi neraka Bagi kita Apa bedanya Kita sama dia Tapi kita Nikmatin surga dunia Kita orang marah Kita tetap Berberapa baik Kita tetap Berberapa bagus Paling tidak Dia bisa mencontoh Enggak bukan Nyaman bagi diri Kita sendiri Berdamai dengan diri Ya untung-untung Kalau biasanya Juga bisa nyontoh Kalau kita marah Dengan dia Yang sakit Bukan masalah Kita sendiri Pusing Yang sakit sendiri Tapi kita sudah terima kan Apa orang Dia bisa marah Itu jentuan Jentuan Jadi Dan mungkin Orang marah Terorang menjadi Dia lagi dapat takdir Yang Syukur dia yang dapat takdir Bukan kita Misalnya Apa Menjelekin kita Syukur dia yang jadi Bukan kita yang lagi Dapas Itu berpikir positif Itu saja Doakan dan doakan Yang terbaik Insya Allah Mudah-mudahan di dunia politik Juga seperti ini Pemikirannya Mensennya Ya secara makro Seperti itu Secara makro Seperti itu Kalau secara tataran Praktis juga Memang harus Ada hal-hal Yang perlu dipikirkan detailnya Tapi saya bersyukur dengan Menjelekin Seperti itu Ya Allah Ngalir aja Ngalir dari mana Nanti dapat job Ini dapat Ini dapat Ini Dan Tanah Murah Dapat Macem-macem Seperti itu Perspektif Saya Seperti itu Seorang Uce Presetio Yang luar biasa banget Kita sedang ngobrol Mudah-mudahan ini menjadi Inspirasi juga Bagaimana kita bisa Membuka Pikiran kita Menset kita lagi Bahwa Kita saat ini Jangan terlena lah Dengan apa yang sekarang Kalau bisa kita Out of the box Apalagi Pemikiran seorang Uce Presetio Gagiasan atau ide Bagaimana Wajah sangat Apakah depannya Seperti apa Pas ke Tambang Ya Pak Demikian Dari saya Pengenal Ya Makasih Semoga Mohon maaf Kalau Ada yang Kurang pas Bagi Rakyat Kutim Dan dari Tulusati Ini adalah Moga-moga Siapapun Yang memiliki Menjabat atau tidak Menjabat Sektor swasta Private Atau dari Pemerintah Mari kita bersama Ya mari kita bersama Satu pemikiran Agar Kutim Darah yang Sudah jadi Sudah jadi Sarana untuk Hidupin kita ini Tetap Makmur Tetap Mandiri Sekarang Dan nanti Dan nanti Terima kasih Pak Selalu Mudah-mudahan Gagasan ini Bisa Realisasi Untuk Kutat Timur Seke depannya Dan ini akan menjadi Cerita kita Nanti Pak Siap Siap Mau Youtube Terima kasih Terima kasih Kita sudah Ngobrol-ngobrol Bersama Uje Prasetyo Terkait dengan perspektif Beliau Luar biasa banget Sampai disini Ngobrol inspirasi Bersama saya Inal Bulek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asal Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa